Pempasan gerakan 30 September PKI ya, Partai Komunis Indonesia, kemudian ada hari kesaktian Pancasila. Maka sisa itu di Indonesia itu ada hari kesaktian Pancasila, tapi belum ada hari lahirnya Pancasila. Jadi saktinya sudah ada ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu pada pemerintahan Soeharto ya. Namun sampai dengan pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada hari. Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, dan kemudian ada hari lahir Pancasila ya. Dan kemudian kita ya enak, ya karena tanggal merahnya tambah terus. Pada waktu Presiden Abdul Rahman Wakil itu menambah Hari Raya Imlek ya, menjadi tanggal Besar Nasional. Kemudian setelah itu pada zaman SBY itu ada penambahan Hari Buruh ya, Hari Buruh Nasional, 1 Hari Buruh Nasional ya, 1 Mei. Kemudian pada zaman Presiden Jokowi itu menambah Hari Lahir Pancasila ya, sehingga tanggal merahnya akan tambah terus ya. Dan sekarang juga ada juti-juti bersama ya. Mungkin juga kemarin ada wacana, ada hari lahir. Ada memang hari lahir itu ditetapkan sebagai hari lahir resmi, ada yang menjadi Hari Wibur Nasional, ada yang bukan menjadi Hari Wibur Nasional ya. Tapi kalau Hari Raya Imlek, kemudian Hari Raya Hari Peringatan Buruh, 1 Mei, kemudian juga Hari Raya Pancasila, itu dijadikan hari lahir resmi dan juga Hari Wibur Nasional ya. Nah, yang order baru pada zaman Soeharto itu kurang lebih 32 tahun ya, berkuasa di Indonesia, ya itu dia menerapkan apa yang disebut dengan Pempat, Perdoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, kemudian menetapkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1985 sebagai satu-satunya asas tunggal adalah Pancasila. Semuanya ya, tidak terlepas sama se-Muhammadiyah NU dan Ormas yang lain harus berasaskan Pancasila ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai indikator atau diduduh oleh pihak berbentuk sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan. menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melakukan legitimasi kekuasaan, karena kekuasaannya itu langgeng. Dan tentu langgeng sampai 32 tahun ya. Sejak itu, setelah reformasi, sudah tidak ada lagi periode Presiden itu lebih dari dua periode ya. Jadi reformasi ini yang menjadi zaman kita sekarang ini, sejak 1998, itu tergantung bangsa Indonesia, tergantung kita ini dalam mengadap era globalisasi ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka ya, sebagai ideologi bangsa. Meskipun perdoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu dihapus, bukan atau tidak sama sekali menghapus Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila tetap menjadi dasar negara. Dan pembukaan bangsaan 45 dan juga batang tubuhnya menjadi hukum yang tertinggi di Indonesia. Sehingga kedudukan Pancasila itu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah sebagai ideologi negara, ini doktrin ya. Jadi kemudian sebagai falsafah negara, sebagai dasar negara ya. Kalau dasar negara itu lebih bersepat pada formal. Tapi kalau ideologi, Pancasila sebagai ideologi negara adalah system of ideas, beliefs, and attitudes which underlies the way of life in a particular group, class or society. Jadi menjadi sistem dari ide kita, menjadi keyakinan kita dan sikap kita sebagai way of life ya, sebagai jalan hidup di dalam masyarakat ya, di dalam kelas, di dalam masyarakat, di dalam semua kelompok masyarakat, kita harus memiliki sistem pemikiran yang Pancasila itu. Meskipun tidak kemudian kita fanatik begitu tidak ya. Yang wacana-wacana dari BPIB misalnya ya, mau mengganti Assalamualaikum dengan Salam Pancasila, ya itu saya kira juga tidak harus secara utuh kita terima seperti itu ya. Kan juga bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pancasila. Jadi paling tidak jiwa nasionalisme kita itu akan muncul di situ sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. kemudian sebagai falsafah negara, ya filsafat kemarin sudah kita pelajari, kemudian sebagai dasar negara. Nah, hakikat fungsi ideologi itu apa? Yang pertama struktur kognitif, ya. Jadi pengetahuan kita, pemahaman kita, itu didasari pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Paling tidak kita memiliki sikap yang positif ya, terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. salah satu contoh ketika kita menghadapi situasi di jalan misalnya, melihat atau berteman, berkomunikasi dengan masyarakat, di situ ada hukum, hetergonitas ya. Dalam masyarakat, misalnya suku, agama, ras, golongan, kita harus tidak bisa membedakan, mendiskriminasi. Orang karena sukunya, karena agamanya, karena warna kulitnya. Terima kasih. Jadi, kita sudah memiliki kognisi untuk kita, positive thinking terhadap siapapun, ya. Apalagi Anda sebagai calon perawat, ya, tidak bisa nanti melayani sesuatu, itu berdasarkan pada warna kulit atau wajah orang, ya. Agama, tidak, kan. Saya kira dalam agama Islam juga gitu. Ketika menolong orang, tidak kemudian agamanya apa dulu, gitu. Ditanya, misalnya ada orang kecelakaan di jalan. Ditanya dulu, kamu agamanya apa? Islam. Islamnya Muhammadiyah atau Enu? Barunya Muhammadiyah. Muhammadiyahnya garis kelas atau garis lurus? Wah, ya, jadi. Kan, juga enggak bisa. Apalagi kita tanya, kemanyanya apa? Islam. Sholat belum. Kalau belum sholat, nanti enggak dibantukan, enggak seperti itu, ya. Itu bisa dilakukan dalam hal yang lain, ya, dalam konteks yang lain. Tapi ketika kita membantu seseorang, ya, itu juga kita harus tidak diskriminatif, ya. Tidak diskriminatif. Kemudian orientasi dasar, ya. Kemudian norma dasar, jalan, kemudian sumber kekuatan. Artinya apa? Bahwa akibat fungsi ideologi itu memiliki hal yang mendasar dalam diri kita. Dalam norma yang ada di dalam, dasar dalam diri kita. Kemudian sebagai way of life, ya, sebagai jalan, ya, sebagai proses kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, itu kita menggunakan ideologi yang kita pakai itu sendiri, ya. Dan itu sebagai sumber kekuatan, ya. Memang antara Pancasila dan agama nanti juga tidak bisa kita samakan, ya, dari sisi keyakinan, ya. Tetapi dari sisi formalitas yang ada di dalam negara kesatuan, Republik Indonesia, dan juga nanti informal kita sebagai bangsa, itu seharusnya ketika kita menerapkan agama, itu juga sekaligus menerapkan ideologi Pancasila di dalam keseharian kita masing-masing. kemudian pendidikan Pancasila, ya. Gagasan dasar dalam ideologi Pancasila itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinia pertama, ya, jelas, kan, anti penjajahan, ya. Yang kemarin saya contohkan kalau kenapa Timur-Timur lepas itu sebenarnya maunya Presiden Habibie pada waktu itu, kita juga menerapkan sila pertama, kalan-leleng yang pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, karena selama ini, ya, di dunia internasional Indonesia dianggap menjajah Timur-Timur, ya, akhirnya dilakukanlah proses demokrasi, disuruh melakukan jajah pendapat milih mana rakyat Timur-Timur itu apakah dia merdeka, ikut Indonesia, ikut Portugis. Akhirnya kan dia ikut jajah pendapatnya, dimenangkan ikut merdeka, ya. Sehingga di situ kita harus melepas Timur-Timur sebagai negara yang bebas, negara yang merdeka. Kemudian berperi kemanusiaan, ya. Saya kira ini juga sudah menjadi contoh yang sangat banyak. Ketika satu wilayah dan mengalami gangguan atau bencana, kita saling membantu, ya. Saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Apalagi di COVID-19 ini, ya, kita menerapkan ya, praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita, dan itu terus dikomunikasikan, ya. Di era nyuruh normal ini, ya, kita sebagai mahasiswa menjadi pelopor dalam melaksanakannya, ya. Kemudian cinta pada kemerdekaan, ya. Saya kira ini sudah menjadi selokan yang lama, kita lebih mencintai kemerdekaan, ya. Kemudian berbuat adil dan beradab. Ini kan nilai-nilai yang sangat positif, ya. Yang harus kita terapkan, dan nilai-nilai yang tidak mudah, ya, untuk berbuat adil dan beradab ini. Tapi terus harus kita perjuangkan. Kemudian alih-nilai yang kedua, itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah berjiwa-berjuang, senasib dan sepenanggungan, kemudian bersatu. Ini juga nilai-nilai positif, ya, di dalam kita berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian alih-nilai yang ketiga, itu religius takwa kepada Tuhan yang mahasai. Kemudian persatuan, ya. Relah berkorban. Itu yang harus kita kedepankan. Dan nilai-nilai ini kan sangat positif dan sangat relevan untuk saat ini. Relah berkorban, ya. Apalagi sekarang dalam era COVID-19 ini, ya, tentu kita harus bisa mengendalikan diri, ya. Karena memang di new normal ini, masyarakat banyak yang salah paham. Malah justru, terjadi redakan COVID itu semakin besar secara nasional, ya. Di beberapa tempat, ya, di Kladen itu wisata mulai dibuka, kemudian terjadi kredit, ya, terjadi kemancetan di situ, ya. Sehingga pemerintah ya harus menutup lagi, dan sebagainya, ya. Itu yang harus kita kendalikan diri kita, ya. Kemudian alih-nilai keempat adalah tujuan negara di situ muncul, ya. kemudian negara hukum, perkarduan rakyat, kemudian negara Pancasila. Apa yang dimaksud Falsafah Pancasila? Sebenarnya ini kemarin sudah kita pelajari, sama dengan Filsafat Pancasila itu. Jadi, Pilos itu adalah teman atau Caisila, Sophia itu adalah kebijakan atau ilmu pengetahuan, sehingga Filsafat itu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. yang menjadi perhatian utama adalah alam semesta, manusia dan kehidupan, kemudian nilai dan norma, ya. Nilai dan norma. Ini yang sudah pandang Falsafah Pancasila, monodualistik, ya. Monodualistik, kemudian keselarasan, keselarasan dan keseimbangan, integralistik, kebersamaan. Ini nilai dasar, ya. Yang saya kira nanti bisa dipelajari, yang ini sudah kita pahami masing-masing, sampai sila kelima. Jadi, intinya, kita belajar pada session ini adalah kita mengetahui runtutan, ya, perumusan Pancasila dari sebelum merdeka, ya. Merdeka pada zaman order lama, kemudian order baru, dan sekarang order reformasi, ya. Zaman globalisasi, ya. Zaman era teknologi 4.0 ini, Pancasila tetap menjadi dasar negara publik Indonesia, ya. Sepanjang memang kita hidup di negara kesatuan di negara publik Indonesia ini, Pancasila itu menjadi nilai utama, ya. Paling tidak nilai-nilai kesatuan, ya, persatuan, ya, pluralistik yang ada di dalam negara kesatuan publik Indonesia ini, salah satunya jalan tengahnya, adalah dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya. Tetapi kita juga tidak bisa melepas dari sisi-sisi lain, ya, hak-hak, ya, warga negara untuk melakukan keyakinannya, ya, tetap yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk berikutnya, kita akan saya jelaskan nanti tugasnya, ya, setelah Anda menyaksikan YouTube ini, ya. terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati jadi tonton like video ini kemudian tulis nama dan di chat youtube lalu jawab pertanyaan ini ya tapi jawabnya tidak di youtube nya jawabnya nanti di file nanti kemudian di kirim di google class jadi untuk jawaban pertanyaan selamat kelas masing-masing ya paling lambat jam 12 ya nanti setelah jam 12 nanti saya akan memberi tugas baru ya untuk persiapan untuk kuliah hari kamis besok ya jadi sementara nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya silahkan ditanyakan di chat di google class ya jadi ini saya baca sekali lagi tonton dan like tulis tonton dan like dari youtube itu kemudian tulis nama dan kelas di chat youtube lalu jawab pertanyaan ini ya ini jawab pertanyaan dikirim kelas masing-masing paling lambat jam 12 ya oke saya biar anda bisa membaca agak lama dan nanti bisa anda tutar lagi kalau mau menonton tugasnya itu nah teman-teman semua mahasiswa didika perawatan yang mengambil matabelah pendidikan Pancasila apa yang saya sampaikan untuk kuliah hari ini ya pada pokoknya adalah kita bisa memahami secara kognisi dulu kemudian paling tidak nanti juga berdampak pada aspek afeksi ya afeksi kap kita yang penting kita pengetahuan kita kita tidak tabu mendengar kata Pancasila ya bahwa Pancasila itu adalah memang milik kita bersama kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah karena kita di lingkungan Muhammadiyah sering mengatakan jangan gurui jangan ajari Muhammadiyah tentang pengetahuan Pancasila karena Muhammadiyah justru lahir dan melahirkan Pancasila itu sendiri sebelum Pancasila itu mesin menjadi dasar negara jadi artinya apa kita itu lebih matang di dalam berpancasila itu sendiri kita harus memiliki sense of belonging rasa memiliki Pancasila ini sebagai dasar negara oleh sebab itu kemudian karena kita memiliki rasa social belonging kita akan mengimplementasikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya di dalam lingkungan kita masing-masing ya salah satu perwujudan nanti menerapkan Pancasila terutama sila keempat itu nanti pada lapel kader di 9 Desember 2020 mungkin dari mahasiswa ada yang menjadi petugas ya apakah itu petugas di TPS atau di desa atau mungkin menjadi relawan atau sekarang menjadi tim untuk verifikasi data ya kerjakan dengan sebaik-baiknya walaupun nanti ada yang menjadi tim sukses ya gunakan yang sebaik-baiknya dari apa namanya calon-calon yang ada itu jadi itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan untuk hari ini untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diberikan di chat di Google Class ya demikian terima kasih kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah 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 Alhamdulillah